salam petani muda penyayang pertanian penyayang perkebunan sahabat saya lagi di sawah sahabat ditonton video ini udah senang apalagi di subscribe sahabat terima kasih sebelumnya terima kasih loh sahabat sudah mensupport channel ini yang gak subscribe tapi aku ingin berbagi pengalaman sahabat aku lagi nanam pohon naga cangkok jambu air tanaman cabai bayam semayan alpukat dan semayan terong lalap semayan cengkaru lalapan kayak puka-puka itu loh sahabat itu bukan tumbuhan liar ya sahabat memang aku nanam dan semayan itu melalui proses beberapa hari dikasih pupuk organik cair dikasih pupuk organik cair mas apa sih pupuk organik cair yang bagus sahabatku semuanya mungkin di rumah banyak yang punya pohon pisang nah pohon pisang ini nah pohon pisang ini melalui proses yang beberapa hari satu bulan atau dua bulan mas kandungannya pohon pisang itu apa prosesnya belum dilalui tahu dulu bonggol pisang itu ada kandungan apa menurut banyak orang menurut pendapat bonggol pisang itu banyak segudang manfaat sahabat untuk pertanian diantaranya ada P apa sih P mas ada K apa sih K mas P dan K pospor dan kalium urayan sedikit ya sahabat kalau pospor itu membantu pembuangan asimilasi dari biji buah sahabat selain itu yang bagus sekali sahabat membantu pertumbuhan akar makanya aku bilang aku lagi nanam semayan pohon naga satu batang pohon naga itu ada 16 tunas air sahabat bayangkan aja berbanding yang tanpa pupuk organik cair atau pupuk organik itu semayan cuma satu satu aja tumbuhnya agak lama itu sahabat dan yang aku kasih pupuk organik cair itu pupuk organik ada 16 tunas air nah itu akarnya pertumbuhan akar pospornya itu pesat sekali ya bahan itu aku proses selama satu sampai dua bulan pupuk organik yang kandungan yang kandungan k apa sih kawas k itu untuk membantu mempercepat dan memperkokoh pertumbuhan dan daun istilahnya kalau aku nanam cangkok jambu air jambu air itu semayanya tunasnya itu pesat sekali selain yang aku bilang pohon naga aku nanam cangkok jambu air cangkok jambu air ini pesat sekali jadi satu pohon cangkok jambu air itu semayanya ada sepuluhan sepuluh semay dan itu daunnya hijau memperkokoh semay daun klorofilnya jadi hijau selain itu apa sahabat kalium itu membantu melawan penyakit hama penyakit dan melewati musim kemarau dan melewati musim penghujan itu membantu untuk memproduksi tanah mengurai tanah jadi gembur sahabat jadi gak usah khawatir memakai POC atau mol bonggol pisang sekudang manfaat sahabat P dan K pospor dan kalium sahabatku penyayang pertanian penyayang perkebunan yang aku bilang aku lagi nanam pohon naga cangkok jambu air bayam pohon alpuka pare dan banyak lagi sahabat itu melalui proses pupuk organik cair pupuk organik cair itu di cincang cincang jadi ada limbah batang pisang yang hasilnya panenan pisang nah batang pisang yang gak terpakai pembuangan itu kita olah di cincang cincang disimpen dalam tong dikasih air dugan atau air sumur didiamin 1-2 bulan diberikan perhatian untuk pengadukan supaya organisme bayi yang di dalam bonggol pisang tersebut membantu mengurangi sahabat jadi diaduk aduk 1-2 hari minimal 2 hari 3 hari dibuka diaduk terus ditutup lagi sahabat nanti setelah 2 bulan bisa dipakai itu POC saya sendiri mengolah bonggol pisang jadi bonggol bonggol pisang tersebut aku cincang cincang aku diemin selama 1 bulan itu jadi warnanya hitam sahabat nah aku cincang cincang kecil-kecil aku sebarin di dalam tanah terus aku timbunin dalam tanah itu mendinginkan tanah membantu menggemburkan tanah membantu mengoreikan tanah dari bahan kimia sintetis membantu tanah mengundang cacing-cacing untuk menggemburkan tanah bagus sekali kan sahabat oke sahabat sahabatku penyayang pertanian penyayang perkebunan ditonton video ini udah senang apalagi di subscribe terima kasih loh sahabat terus-terus berbagi dan aku kasih tahu tips dari bongel pisang ini bongel pisang dulu sahabat banyak sekali jadi akar-akar daun-daun rumput nah kayak gini daun-daun kering kayak gini ini kalau dibuat pupuk bagus sekali sahabat sahabatku pertanian perkebunan salam hijau salam hangat dariku supaya berkembang loh sahabat channel ini di subscribe di like dan di share kalau membantu info membantu memfasilitasi lihat-lihat video kita sahabat salam pertanian mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati